hai oke guys jadi hari ini kita akan masaknya ya kebetulan tadi saya pergi ke Alphamart dan ternyata ada mie sedap varian barunya adalah mie sedap Soto Madura ini kebetulan tadi ada promo ya beli tiga gratis satu jadi tadi saya beli mie sedap Soto Madura ini 33 bungkus 4 dan dapat gratis ini ya gratis satu mie sedap goreng anjay oke jadi tidak usah berlama-lama lagi langsung aja kita masak mie nya dan tidak mungkin kita habiskan tiga bungkus sekaligus jadi akan kita masak dua bungkus saja Oke kita akan coba bagaimana rasa dari mie sedap rasa Soto Madura Oke Langsung aja cekidot Oke jadi sebelum itu kita ambil air dulu untuk masak mie yang tadi oke oke jadi ini adalah airnya setengah dari wadah yang kita gunakan setelah itu kita dan nyalakan kompornya Oke jadi sambil menunggu airnya mendidih kita buka dulu minyak kita lihat ada bumbu apa aja di dalam bungkus mie sedap rasa Soto Madura ini jadi bumbunya ada ini ini minyaknya ini bubuk soto kemudian kres kresnya ya daun jeruk kres kres daun jeruk dan ini adalah bumbu garam-garamnya ya yang asin-asin itu ada bubuk soto ada bubuk rita nya juga kita buka satu lagi oke kita buka dulu yang bubuk garamnya ya kemudian bubuk soto nya kemudian bumbu kresnya bumbu kresnya lagi oke setelah itu karena airnya sudah mendidih jadi kita masukkan super mie nya nah oke ini dia super mie nya guys kita masukkan aja panas guys main panas nih oke kita ratakan dulu karena ini tempatnya kecil jadi agak sulit ya ini setelah itu kita tutup dan kita tunggu sampai masak sampai matang Oh ya tidak lupa kita masukkan juga bumbu ini ya ini apa kuahnya ya minyaknya kita pakai dua sekaligus untuk minyaknya ya setelah itu kita tunggu aja sampai minyak masak mari kita lihat apakah minyaknya ini ya sudah kemobil guys wow panas kalau di kamera terlihat kuning sekali ya tapi kalau aslinya itu tidak terlalu kuning entah ini ini tone warna kameranya aduh juanjir oke saya rasa ini udah cukup aneh ya kalau di kamera kelihatan kuning sekali mungkin karena pakai lampu ya pakai Blitz kamera jadi kelihatan kuning oke saya rasa ini sudah cukup matang kita matikan oke sudah matang ini guys kita pindahkan pelahan ini 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 jadi selesai guys Oke jadi selesai minyak udah selesai dan aroma seperti aroma ini soto sapi kalau saya bilang seperti aroma soto sapi jadi ini dia penampakan minyak kalau kuahnya itu cenderung coklat ya coklat kuning-kuning kecoklatan tapi kalau dilihat dari aslinya ini lebih cenderung ke coklat oke aromanya enak karena biasanya saya makan yang rasa pedas jadi biasanya itu warna merah saya sekarang warnanya coklat agak sedikit lain menurut saya tapi it's Oke sudah selesai masaknya dan sekarang langsung aja kita santap minyak Oke Oke guys jadi seperti ini penampakan dari super berminyak semoga sehatan ya untuk kuahnya sendiri coklat ya dia coklat berbeda dengan soto yang biasa kalau yang soto biasa itu agak lebih jernih kalau yang ini agak lebih coklat dan kental rasanya juga beda ya dengan yang satu biasa ini lebih condong ke rasa seperti rasa soto sapi lebih lebih condong ke rasa soto sapi kuahnya ya ada kriuk ada kriuk-kriuknya juga hmm enak yoke jadi sekarang akan kita rasa kuahnya enak tes tes oke iya kuahnya enak ya segar kan kita rasa minyak wow sorry ya ini pencahayaannya kurang bagus rasa minyak rasa minyak emm enak 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 minyak enak rasanya sama seperti mie-mi yang lainnya rasanya khas seperti indomie rasanya rasanya beda dengan indomie atau mie-mi yang lain rasa dari mie sedap itu beda ya minyak sendiri pun itu beda rasanya kuahnya segar kuahnya segar dan nikmat kuahnya segar dan nikmat dua bungkus ternyata banyak ya ambas ok ya selamat menikmati selamat menikmati makan 2 aja belum habis ini kayaknya udah kenyang ya selamat menikmati sangat sedap guys kuahnya pun sedap kuahnya segar wah sedar guys langsung kenyang makan 2 bumbus oke selamat menikmati selamat menikmati